InsyaAllah, gota-gota Bapak Ibu yang sudah merekam saya Di mana-mana yang ada di sini dan di sebelah sana, silahkan Tidak apa-apa saya direkam, tidak apa-apa saya di video dan di live Tapi setelah akhir cerama ini, pesan saya tiga Yang pertama, jangan lupa like Yang kedua, jangan lupa share Yang ketiga, jangan lupa subrekare InsyaAllah menjadi manfaat bagi kita semua Ditebarkan kemana-mana menjadi manfaat bagi mereka yang mendengarkan InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa naskuruhu ala kuli ni'matullah Wa nusallim Wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa sapi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'at Kuala Allah ta'ala di hadis kudsi Al-Quran kitabul insan Al-insanu kitabullah Kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Isma'asita fa'inna kamayitun Kuala Nabi Al-mautu babun waqlun nasudakhilun Wa kalaidan Aksirulih sikril maut Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagai umat yang beriman Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah s.w.t Puji syukur ini Pantas kita panjatkan Pantas kita Ucapkan kepada Allah Kenapa? Oleh karena terlalu banyak nikmat dan fasilitas Yang diberikan oleh Allah kepada kita semua Dan seluruhnya nikmat dan fasilitas itu gratis Cuma-cuma tidak dipungut pajaknya Terlalu lupa Artinya Allah s.w.t Memberikan nikmat kehidupan bagi kita semua Alhamdulillah Di antara keluarga kita Sahabat kita Tetangga kita Anak kita Istri kita Suami kita Bahkan orang tua kita Sudah mengakhiri kehidupannya di dunia ini Sudah dipanggil oleh Allah Allah s.w.t Memberikan nikmat kesehatan bagi kita semua Alhamdulillah Mungkin sekian banyak manusia berbaring di rumah sakit Menderita sakit Ada yang sedikit diberikan sakit oleh Allah Tidak sempat datang ke tempat ini Mungkin sekian banyak undangan yang diedarkan oleh keluarga Tapi tidak semua bisa datang Alhamdulillah Kita yang hadir semua ini sudah diberikan oleh Allah kesempatan Dan khususnya kesempatan itu adalah iman Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Untuk datang ke tempat ini Guna mengambil bagian kehidupan akhirat kelak Karena akhirati Bapak Ibu hadirin sekalian Jamalimana'ala de patali Wanbu ma'amunah de patali Tidak akan mungkin kita akan mendapatkan keterangan kehidupan akhirat Wanbu ma'amunah de kota Tidak akan mungkin kita akan mendapatkan keterangan kehidupan setelah dunia ini Kecuali kita menghadiri majelis-majelis agama seperti ini Salawat serta salam Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Oleh karena bolehlah telah menyebarkan ajaran agama Islam ini Sampai ke ponjuru polosok dunia Sehingga kita umatnya bisa membedakan Mana yang hak dan mana yang batin Yang terhormat ayah anda Kepala Desa Tabung Timur Serta jajaran beliau Yang saya hormati Bapak Tertundung Niyo Hadir bersama kita Yang saya hormati Bapak Pemandu Acara Yang saya hormati Bapak Ustadz Pembaca ayat ayat sutial Quran Yang saya hormati Kepala-kepala dusun yang hadir Yang saya hormati para alim ulama guru-guru saya Dari Tuhan Imam Milaya Salara Hati Bikasisi Yang saya hormati tokoh-tokoh agama Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, jajaran pendidikan, tokoh pemuda dan pemudin Yang saya hormati Bapak Bapak Haji Ibu-ibu Haji Calon Haji, calon Haji Dan insya Allah kita semua yang belum haji termasuk di calon Haji itu Amin Yang saya hormati hadirin wal hadirat Jama'at Taskirah yang dirahmati Allah SWT Mohon maaf Mungkin tidak bisa saya sebut satu per satu atau orang per orang Sesuai identitas pangkat jabatan bahkan pekerjaan pokok Semoga yang tidak sempat saya hormati insya Allah Dimuliakan oleh Allah SWT Yang lebih khusus keluarga yang berduka Semoga diberikan oleh Allah ketabahan dan kesabaran Dalam menghadapi pergiriran ujian Allah Saya tidak mau menyebut musibah kenapa Karena kalau musibah itu bagi orang kafir Bagi kita yang beriman hanya diuji oleh Allah Insya Allah setelah kita lulus ujian iman kita lebih meningkat Dan semoga almarhumah Yang sudah mendapatkan SK mutasi Almarhumah ini Pak Bu sudah mendapatkan SK mutasi ya Tapi SK mutasi boleh ini bukan artinya pindah dari sekolah satu menuju sekolah yang lain SK mutasi boleh ini pindah dari alam dunia menuju alam barsah Sekarang boleh sudah berumur 40 hari disana di alam barsah Insya Allah boleh ditempatkan oleh Allah di tempat yang diredayinya amin Kenapa saya menyebut tempat yang diredayi oleh Allah Karena disana hanya ada dua tempat Kalau bukan sorga neraka Dan kita tidak bisa menentukan harus bertempat dimana Kecuali yang diredayi oleh Allah SWT Hadirin walah hadirat Diamata sekiran dirahmati Allah SWT Di dalam menghadiri majelis agama atau Da'wah seperti ini Pak Bu Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Apa yang tiga hal itu Yang pertama kita duduk hadir di tempat ini Wajib buat kita untuk mendoakan almarhumah Wajib buat kita untuk mendoakan Kenapa masih mendoakan Orang yang sudah tidak ada Hilulia lemak Kenapa kita masih mendoakan orang yang sudah meninggal dunia Karena boleh hidup Apa buktinya Al-Baqarah ayat 154 Allah SWT berfirman Bal-ahya Apa itu bal-ahya hidup Sesungguhnya manusia telah pindah dari alam dunia menuju alam barsah Itu bal-ahya hidup Timur pertanyaan Ustaz Saya jawab Cuma yang berfirman Allah Kehidupan di sana dia untuk kalau matahari Jawaban saya tetap tidak tahu Bukannya dia yakin Dia percala kehidupan 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 Tepat Tepat Ada Bukannya Tepat Tepat Ustaz Tepat 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 Itu yang pertama kewajiban kita Mendoakan Boleh Karena Boleh hidup Kewajiban yang kedua Memaafkan Boleh Sekian lama Boleh berkecimpun dengan kita Di desa Tabunga Timur ini Namanya manusia Biasa tidak lumput dari salah dan hilang Oleh karena itu Di pagi menjelang siang ini Boleh harus Kita maafkan Kemudian yang ketiga Tidak menyangkut lagi keluarga atau Almarhumah Bola antara jama'ah latiha Saya mohon kehilasan dan kesepakatan Boti watia mati Hulatia wabisa-bisa Dan kemungkinan jama'ah Pemilihan meda elatiha Ebal pohilah lama Wati Allah dihamil Wati Allah dihamil Kenapa saya bukan orang pintar Atau pandai atau banyak ilmu Kebetulan yang menelpon saya Tiba roi Alhamdulillah Persoalannya ini hari ini hari pendek ya Hari Jumat Jadi kita ini buru waktu Jadi melihat gini Allah subhanahu wa ta'ala Persoalan kematian Pabu Setiap pencerama yang datang Tetap kematian Ohepetali Sudah jadi anu itu apa namanya Kebiasaan itu tetap Kalau ada kedukaan seperti ini Ada cerama Selalu kematian Sedangkan ini sudah 40 hari ya Sudah 40 hari Jadi kita tidak usah Membahas persoalan kematian Persoalan kematian itu bukan Bukan persoalan yang luar biasa ya Tapi persoalan yang sudah biasa Ya Biar tak Jadi pada pagi ini Saya tidak menguraikan Persoalan kematian Ada itu ayat yang dibaca tadi Oleh Ananda Indra Zakaria tadi Tidak ada mahluk Allah yang kekal Di atas dunia Semuanya Apakah setelah Nabi Muhammad tuafat Adakah manusia yang kekal Di atas dunia ini Jawabannya sudah ada Setelah ayat itu Setiap yang bernyaw Pasti Jadi Tapi saya tidak Saya mengkaji Itu yang saya kaji Yang tadi dibawakan oleh Pak Ananda Indra Zakaria itu Tapi saya tidak Membicarakan masalah kematian Makanya saya ambil itu Kita hanya membicarakan Apa yang perlu kita amalkan Dan apa yang perlu kita syukuri Supaya tidak ada Siksaan kubur Tidak ada siksaan neraka Kita kalau membicarakan Masalah Apa namanya Apa yang perlu kita amalkan Dan apa yang perlu kita syukuri Insya Allah Tidak ada siksa kubur Dan tidak ada siksa neraka Biasanya Penceramakan hanya Wah Sikisata kubur Akala jengki Apa sanggal Macam Iman Apa yang perlu kita syukuri Apa yang perlu kita amalkan Dan apa yang perlu kita syukuri Makanya dua ini yang saya pakai Al-Quran kitabul insan Al-insanu kitabullah Mulai dari mana Ustaz? Dari Al-Quran kitabul insan Artinya Al-Quran itu kitabnya manusia Oleh karena itu Nabi berpesan Ada empat pesan Nabi Di dalam Al-Quran ini Katanya Dalam pesannya itu Yang pertama Pelajarilah Al-Quran Yang kedua Setelah dipelajari Dipahami Setelah dipahami Diamalkan Setelah diamalkan Diazarkan kepada orang lain Jawaban 20-30 tahun ke depan Pak Bu Saya ingatkan Jawaban 20-30 tahun ke depan Jawabannya Para remaja kita Butian Bu Amiyat Jadi dua Umam Puat Umam 20-30 tahun ke depan Amiyatnya sudah tidak ada Oleh karena itu Pak Bu Mari kita Pelajari apa yang Dipesankan oleh Nabi ini Karena jawaban Untuk ke depan ini Para remaja-remaji kita Sedangkan sekarang Pak Bu Masih banyak yang tahu Mengaji Tiba-tiba dulu Hulah polimam Melaksana Walau puasa Oleh karena itu Saya pesan Pak Bu Di samping kita Mempelajari Al-Quran Ya Tolong Ya para kaulah muda yang sudah mahir membaca Al-Quran dengan apa namanya, tolong pelajarilah walaupun hutbah penbah hutubah pak tolong dipelajari hutubah karena sering ya, saya tidak mengatakan masjidnya dimana ya, tapi ini kejadian yang nyata pernah-pernah dia mau tujuh mati kenapa? karena dia hutubah ada salah satu masjid disana Pak Bu, ya hari Jumat seperti ini yang biasa bah hutbah sampai sudah ajan belum datang kalau tak tanggulah apakah itu ati-atinya melangkulah tanggulah karena saya ini harus hati-hati karena pendakwa itu sering jadi terdakwa tidak gampang sekarang mau bisa lah Pak oh ya karena ini ngolah pendakwa itu sering jadi terdakwa setelah terdakwa jadi tersangka makanya harus hati-hati waktunya melangkulah itu siapa? tapi ada yang sudah lulusan SMA di dalam masjid itu sudah ajan belum data yang bahutbah dipaksa ini anak SMA ini hutbah ilumai hutbah ilumai patah itu memadih dengan Jumat ati terpasat tadi itu dua ribu kulutubah oke kembali tunggu selesai persoalannya mahu hutbah tiyo eh sampai setengah jam dia mau nyamuk kenapa? karena nama-mula pulitir lho hutubah ilum peletalipoy lho pitah ilum masalah jadi dua jadi dua hutbah pakai-pakai ini ini persoalan Pak para jamaah laki-laki sudah keluar di luar masjid mau maha maha polo topah bolo tipe itu malam rendah lintai 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 kejadian nyata ini makanya lintai munghim tolong pelajarin ini apa pen lintai 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 ini yang saya dari pengalaman latiha wito selalu saya himba selalu saya himba tolong mau gampang ini mau mutu-mutu ada paroh itu minta petunjuk dari paroh lima lopita jangan dibawa semua ya baca pemulatip baca pemulatip baca pemulatipa tolimah bapu wew putuam lapin bahwa sepuluh menit boleh asal itu putu Allah putu Allah hadirin Jemaat Selat Jumat Rahimahkumullah potong jatalo jamaah lo pilih tundung putu mau langsung putu untuk otala jamaah lo tak mengarati Allah itu batu uplu tilih itu tapi on pakaian to hadirin Jemaat Selat Jumat Rahimahkumullah baru sambung sebelah sana pengetahuan itu pita atau belum pita boleh maka sambungi antara utuh itu tempat jam tak perlu akan itu yang penting pakai hadirin Jemaat Selat Jumat Rahimahkumullah jangan tiba-tiba putu Allah jangan salah satunya seperti itu tapi banyak petunjuknya kalau khutbah itu karena dia ada termasuk dua salat ya sudah jadi pertama pesan Nabi pelajarilah Al-Quran iya memang betul dulu saya juga belum tahu memang susah setelah saya belajar jadi lebih belajar itu membaca Al-Quran lebih gampang daripada membaca latih betul Pak Bu karena kenapa kalau bagi para ustad guru-guru ngaji huruf Al-Quran itu 30 wanita latihnya bukan guru ngaji saya ibu tiga huruf mau belajar dengan saya boleh satu minggu caranya saya bertanya ini kan alif kapan alif ini kita sebut ini cara belajar Al-Quran makanya ibu-ibu saya ajak belajar yang matah keino dengan cara ini ajar yang matah keino kapan alif kita sebut nanti kita taruh sakal apa itu sakal? mari sih cerita atau patah lali ati keluarkan patah dia kembali ke alif kapan alif kita sebut i kita taruh sakal di bawah yaitu kasrah tangguli lali i tapi kita keluarkan itu kasrah tetap dia kembali ke alif kapan alif kita sebut u kita taruh sembilan apa itu sembilan ustad? dumah kita taruh dumah jadi u kita keluarkan dumah itu dia kembali ke alif sekarang mah dia kita pakai tiga-tiga patah kasrah dumah kita pakai di alif ini ya di alif kasrah patah kasrah dumah takang keluarkan kasrah keluarkan dumah dia pakai alif itu kesalahan Karena kutil Apa itu kutil? Kurang teliti Sebenarnya kita bukan tidak mau tahu Cuma kita yang kurang teliti Tapi karena kita tidak teliti Pada akhirnya usah huruf tanggulan Tiga huruf Cuma barisnya yang terlalu Tidak ada di dalam Al-Quran Baris O Hanya baris itu Itu patah, kasrah, dumah Burufnya tidak ganti Burufnya Itu bacaan Itu cara belajar Karena Yang kedua Pahami Setelah dipelajari Dipahami Bagaimana caranya memahami Al-Quran Gampang Kenapa harus dipahami Ustaz Karena Hari-hari kan kita sholat Sholat itu kan Lima kali sehari Lima kali sehari Bukan Lima hari sekali Tidak ada kan Lima hari sekali Tapi sekali lima hari Itu sholat Karena ini kita sudah Artinya Hepomakento Hematabia Makanya Nabi berpesan Harus dipahami Supaya Kita paham Dengan kita sholat itu Apa yang sebenarnya Kenapa kita nanti sholat Karena memang begitu Bagaimana cara memahami Al-Quran Fatiha tujuh ayat Al-Fatiha itu kan tujuh ayat Dari Bismillah sampai Walagdali Tujuh ayat Untuk memahami semuanya Kita tidak mampu Yang diturunkan oleh Allah Ke dunia ini yang sudah memahami Al-Fatiha tujuh ayat itu Hanya Nabi Hanya Nabi Watiha tujuh ayat itu Saya tidak mengaku memahami semua Oleh karena itu Para ulama kita Mau menyampaikan Menjelaskan kepada kita Walaupun hanya satu ayat Oben bau Ayat itu ulang takut di Ayat yang mana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Hatiha tujuh ayat itu Iyaka na'budu Iyaka na'budu Hatiha tujuh ayat itu Kenapa? Di sini yang harus kita pahami Kenapa? Karena itu penyerahan diri kita Kepada Allah Penyerahan diri kita Kepada Allah Iyaka na'budu Hanya kepadamu Aku menyembah Wa iyaka na'sta'in Hanya kepadamu Aku memohon Pertolongan Oleh karena itu Saya berani berkata Persoalan Allah itu Satu Tapi Tuhan yang banyak Tuhan banyak Tapi Allah satu Itu yang esah Allah Tapi kalau Tuhan banyak Tonton Tuhan banyak Baitu Ustaz Ini bila itu Taham tabi Taham tabi Itu tetap untuk Tuhan banyak Begitulah Mata takbir Allahuakbar Memalai dunia Tuhan mengucapkan Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Di pulut Hatiha tujuh Sapi begitu Di dalam hatinya Hanya mengatakan Sapi di pulut Hatiha Apa saja yang terlintas Di dalam hati kita Di waktu mengucapkan Iyaka na'budu Wa iyaka na'sta'in Itulah Tuhan Oleh karena itu Hatiha Baran mengatakan Banyak Tuhan Tapi Allah yang sahab Oleh karena itu Di waktu kita mengucapkan Iyaka na'budu Iyaka na'sta'in Hadirkan Tuhan Hadirkan Allah Janganlah yang lainnya Karena disitu penyerahan kita Hanya kepadamu Aku menyembah Dan hanya kepadamu Aku memohon pertolongan Lapatati Lim bulumi Bawa sapi Borati Watiha Lalu Bawa sapi Walhidat Tulungi Ada sapi Ini yang kita perlu Kita amalkan Itu contoh Yang kedua Yang ketiga Apa disampaikan oleh Nabi Yang ketiga Yang ketiga Disampaikan oleh Nabi Yang pertama Pelajari Yang ketiga Di amalkan Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran Gampang Maha toh Ruwetli Aisyah itu ya Waktu Aisyah mau tidur Siti Aisyah Istrinya Nabi Mau tidur Ditanya oleh Nabi Ya Humairah Dipanggil istrinya Ya Humairah Nabi itu tidak Memanggil Aisyah Ya Humairah Luar biasa Pak ya Itu tehulon tala Talau dulu Atau Nabi Kenapa Nabi itu jujur Nabi itu jujur Kenapa dipanggil Humairah istrinya Karena kulit Pipi Aisyah itu Kemerah-merahan Seperti tomat mengkal Walaupun dia pakai-pakai Wala ibu Walaupun dia pakai-pakai Siti Aisyah tetap Kemerah-merahan Pipinya Makanya dipanggil Nabi Ya Humairah Jujur Nabi Ya Humairah Makanya Mau tidur Ya saya mau tidur Kalau mau tidur Wala ibu Wala Nabi itu Kalau mau tidur Hatam Al-Quran dulu Ini cara Memanggaman Hatam Al-Quran dulu Setelah Hatam Al-Quran Baca dulu Selawat kepada 25 Nabi Setelah Baca Selawat Bertawaf Dika abad dulu Baru kamu tidur Masuk sukar Tia Isa Masuk sukar Tia Isa Menghatam Al-Quran Sekarang Sekarang Setelah itu Baca Selawat 25 Nabi Ditanya oleh Rasul Kenapa kamu Terlalu berat Perintahmu Ya Rasul Tidak Agama itu Yang gampang Bukan yang berat Tolong Dijalaskan Ya Rasul Dijalaskan oleh Nabi Untuk Menghatam Al-Quran Di waktu tidur Untuk Menghatam Al-Quran Bacalah Al-Ila Setiga kali Kuluhwala Poto Sama saja Hatam Al-Quran Tapi Ini Amalan tidur Setelah itu Yang kedua Untuk membaca Kepada Selawat Kepada 25 Nabi Kata Nabi Kata Nabi Bacalah Selawat Kepada Aku Tiga kali Tiga kali Sudah Selesai Kemudian Untuk bertawap Ke Kaaba Bacalah Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Walailah Walailah Allahu Akbar Tiga kali Cukup Sama itu Letak Ke Kaaba Ini Perintah Untuk Aisyah Tapi Perintah Nabi ini Untuk Seluruh Umat Umatnya Nabi Muhammad Selamat Lalu Misalnya Itu Tau Timur Tau Takiki Tidak Tidak Mungkin Oleh karena itu Penjelasannya Seperti itu Bacalah Tiga kali Samalah Alhamdulillah Tapi Tidur Setelah itu Baca Selawat Tiga kali Kepada Nabi Selesai Baru Bacalah Subhanallah Walhamdulillah Walailah Allahu Akbar Tiga kali Selesai Selesai Itu Amalan Yang Keempat Setelah Dipelajari Dipahami Diamalkan Diajarkan Kepada Orang lain Walaupun Hanya Satu Ayat Contoh Bismillahirrahmanirrahim Seperti Bismillahirrahmanirrahim Allah Pengasih Dan Penyayang Ada yang Sudah Pakai Bismillahirrahim Tapi Jatali Petujuh Penelih Ajarkan Kepada Orang lain Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Pengasih Dan Penyayang Supaya Dia pakai Atali Bismillahirrahmanirrahim Allah Pengasih Dan Penyayang Karena Atali Tujuan Ayat Tapi Sampai Kiamat Makanya Itu Pesan Nabi Setelah Dipahami Dipelajari Setelah Dipelajari Dipahami Diamalkan Ajarkan Kepada Orang lain Persoalannya Apa Hakikatnya Bismillahirrahmanirrahim Itu Untuk Pengasih Dan Penyayang Belum Semua Kita Yang Bisa Watiah Mencerama Saja Watiah Dipemungaku Sudah Memiliki Pengasih Dan Penyayang Yang Sudah Memiliki Pengasih Dan Penyayang Di Atas Dunia Ini Diturunkan Oleh Allah Baru Nabi Kita Nabi Besar Muhammad Terbukti Apa Kalau Boleh pulang Dari Kepergian Walaupun Bagaimana Laparnya Boleh Tidak Rasul makan Dia Cari dulu Kucing Kesayangannya Dikasih makan Duluan Kucing Ini Mahluk Mahluk Makanya Dia Mengaku Mengaku Mengamali Itu Walaupun Kalau Misalnya Dia Tidak Dapatkan Itu Kucing Nabi Dia Memang Riziki Memang Tuli Mula Mula Tete Luar Biasa Supaya Begitu Tihah Merjiki Tete Medu Gama Amal Perjik Tete Wati Nabi Di Mula Mengaku Itu Karena Selama Uti Wati Mula Riziki Selama Mula Tama Lodini Wati Merjiki Belum Purnah Wati Loko Atet Tem Mula Wati Tane Makanya Wati Di Mula Ngaku Boleh Untung Ngalati Ya Tiga Untung Ngalati Empat Tato Wano Bola Mula 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 Tote Merjiki Timo Patometri Tete 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 Subhan Mula Beto Ibu Malat Pemola Tete Mula Mati Luang Tuka Tete Ustad Tidur Malu Atari Balakan Pilih Talanya Malu Tete Pertama Tete Mula Malat Tete Mula Malat Tete Mula 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 Tete 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 Harap Puli Bo Gampang Mula Tete 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 Ini Persoalan Pabu Makanya Oleh Karena Itu Kalau Kita Mengikuti Ini Ajaran Ajaran Nabi Insya Allah Dan Kita Syukuri Kita Amalkan Ini Al-Quran Saya Jamin Tidak Ada Siksa Kuh Supaya Dia Boleh Mereka Misalnya Lima Sikis Ata Kubur Tete Bengk Sikis Sikis Karena Itu Senjata Senjata Belajar Al-Quran Dipahami Baru Diamalkan Baru Diajarkan Kepada Orang Lain Al-Quran Kitabul Insan Al-Insan Kitabul Al-Quran Itu Amal Intinya Amal Amal Diamalkan Mempelajarkan Mempelajari Kemudian Mengamalkan Itu Memahami Insya Allah Gambangi Kecuali Kita tidak Mau belajar Baru Kita tidak Memahami Kalau Kita tetap Belajar Tetap Kita akan Pahami Itu Al-Quran Untuk Mengamalkan Itu Itu Yang Berat Mengamalkan Mengamalkan Al-Quran Itu Berat Tapi Kalau Kita Lakukan Ini Insya Allah Bebas Kita Di Siapa Tuhan Selalu berkomunikasi Dengan Allah Siapa Tuhan Tuhan Siapa Nabi Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Man Ikhwan Tuhan Tuhan Sudara Sudara Saya Adalah Orang Mumin Samua Tuhan Tuhan Pemakam 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 Indra Jakari Itu Maka Pemakam 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 Saya perlu Sekali Pak Perlu Sekali Untuk Menjelaskan Kita harus Belajar Al-Quran Kita sudah Kalah Mental Sekarang Sudah Kalah Mental Oleh Karena Itu Sudah Kalah Mental Jangan Menyerang Kalau Menyerang Tambah Kalah Baru Pertahankan Belakang Di Perketat Pertahanan Kenapa Karena Para Ulama Kita Sudah Banyak Yang Cedera Kita Buar Suara Susah Buar Suara Itu Susah Makanya Lebih potahnya Mini Balaka Saja Jangan Sampai Kita Mau Kalah Akhidah Karena Karena Sudah Kalah Mental Jangan Sampai Kalah Akhidah Oleh Karena Itu Dengan Cara Belajar Al-Quran Tanamkan Kepada Anak Anak Kita Al-Quran Tanamkan Keimanan Kepada Diri Diri Mereka Supaya Tidak Kecoblosan Itu Artinya Akhidah Tentang Tidak Persoalan Tidak Usah Menyerang Kalau Menyerang Kita Kalah Makanya Bila Mata Menyerang Berani Berani Menyerang Sudah Dicobloskan Mengerizik Siap Karena Mereka Menyerang Jangan Menyerang Pertahankan Saja Oleh Karena Itu Saya Ini Hanya Mempertahankan Dengan Cara Apa Tolong Balajar Yami Kur'ani Terutama Khutubah Pak Membaca Al-Quran Membaca Latin Apa Sudah Lulusan SMA Tolong Pak Dipelajari Khutbah Jangan Sampai Terulang Pak Jangan Sampai Terulang Tunggu Ati Sampai Dulu Jam Utubah Karena Kurang Pembelajaran Saya Pindah Ke Al-Insanu Kitabulah Al-Insanu Kitabulah Ini Apa Ustadz Manusia Kitabilo Eh Ah Tidak Gap Tidak Kur'ani Kitabilo Manusia Sekarang Manusia Kitabilo Eh Menjam Soblas 10 Menit Setengah Soblas Mereka Melatih Pertama Muka Tidak Maaf Bawa Dipo Ilatur Oleh Tidak Apa Selesai Itu Mungkin Perkiran Jam Jam Soblas Sudah Selesai Semua Supaya Kesempatan Diti Karena Al-Insanu Kitabulah Artinya Manusia Kitabilo Eh Artinya Al-Insanu Kitabulah Ada Lima Jauh Hari Mami Pil Hajal Tengah Secara Cuma Cuma Apa Lima Jauh Hari Itu Yang Pertama Roh Semua Ini Ada Roh Ini Tanda Tanda Orang Yang Masih Punya Roh Yang Bisa Datang Disini Tajara Dame Ustaz Ya Karena Didur Roh Menam Dime 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 Yang Kedua Apa Jasadi Lima Jauhari Yang Pertama Roh Yang Kedua Jasad Yang Ketiga Akal Yang Keempat Napsu Yang Kelima Napasi Roh Jasad Akal Napsu Napas Semuanya Ada Pada Diri Kita Yang Hadir Di Tempat Coba Dia Roh Me Hul Hul Ate Memental Tidak 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 Olu Jasadi Wad Di Aroh Itu Maj Pol Yan Humaya Roh Di Ajasad Pongkok Pongkok Tidak 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 Napsu Makan Napsu Tidak Napsu Apalagi Napsu Makan Poh Makanya Yang Awal Yang Pertama Saya Sampaikan Amal Yang Kedua Ini Usuk Hanya Dua Ini Yang Kita Kerjakan Insya Allah Kita Selamat Di Dunia Dan Terlindung Dari Api Neraka Masyukur Mengamali Masyukur Lalu Apa yang Pertama Masyukur Sotolator Cipta Jasad Ini Sotolator Cipta Jasad Roh Masuk Ke Dalam Tubuh Pokoknya Roh Masuk Ke Dalam Tubuh Ini Ada Roh Disini Dalam Tubuh Ini Tapi Dia Diam Tidak Pernah Bergerak Dia Tapi Dia Mampu Menggerak Karena Roh Terlehi Koneh 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 Lantai Lantai Koneh Lantai 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 Sampe Three Jum Van teman sih, sejenis, teman menikmati , ada di luar ke depan sehingga kamu tiba saja sehingga 3 jam, kita berkaitan dan juga di luar ke depan kamu berpikir kalau kamu berpikir , kamu berpikir jadi, kamu berpikir saya merupakan saya akan menghadapi tapi, siapa saja kamu berpikir ke depan sehingga, kamu berpikir yang perlu dihidang jadi roh itu masuk waktu kita masih berumur 120 hari alam rahim setelah itu lalu kita dilahirkan setelah usia kita cukup di dalam alam rahim makanya itu bertijamalik boleh menghentak lima mawa nunggola puluh mulan sampai sambilan bulan sepuluh hari di mama ati ol oleh karena itu boleh bertemu bisa lakukannya jangan pernah menyudukkan selalu bawa ibu-ibu tahil ya kalau dia ingat dibuat tak melahirkan olio tidak mungkin dia selalu boti ibu-ibu tak bisa lakukannya ibu-ibu di mama laki-ibu tak buat di maitwa laki-ibu tak buat apa-apa ibu-ibu tak putuh laki-ibu mulai tak ada apa hati olah di mama ya itu saya sering saya menangis sepatnya malam bu ya kalau saya selat malam itu seteringat ibu itu lalu saya tidak sempat membalas kasih sayangnya kepada saya nunggu itu yang kita harus kita renung Pak Bu ya sebagai kita ini semua anak kita ini semua anak ya punya orang makanya tak memang itu golongan diatolimono ayat atau puasali walaupun nabi-hutu eh waktu nabi-hutu-hutu atau pulih tujumat di Ramadhan lo sabani jibril lelahe kemudian jibril berdoa diminta nabi mengaminkan ada tiga doa-doa jibril disitu ya Allah baru nabi yang mengaminkan ya Allah jangan engkau terima puasanya suami istri yang bermarah wala nabi ma'amin yang kedua jangan doa jibril yang kedua jangan engkau terima puasanya anak yang durhaga kepada kedua orang yang ketiga ya Allah jangan engkau terima puasanya orang yang bermarahan dengan tetangganya peringkatan pertama dan terakhir ini karena maywati ini memang ucara mati Rijibu saabani itu kan maka ucara mati Uwemata umpamanya dia undangan Udiamen aja misalnya latihan ibeti mau itu kunci lu puasa kunci lu puasa itu usaha itu diajarlah matai ngualan toh karena dunggu ilhiya kesempatan itu polimu puasa tahun bulan ini dunggu luluhulati tolong berdoa terus berdoa terus sekarang ini untuk dua bulan menyambut yang dua bulan Rijibu saabani buti untuk mau menjumpai ramadhan supaya dong aku puli ampun lu ya kan ngambil 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 usaha ucikino udah mau ngambil 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 puasa itu ya ono tolhoi usaha jatah latihan tolhoi pokoknya puasa itu sebulan penuh tolhoi jatah latihan bau nemu kukudu itu tanpa sa tolhoi takut lu ilah malu itu mana nabi eh ya rasulullah eh patetia o kukudu ya rasulullah omohintu tolanto unemi walau unemi wali gampang unemi otolo itu popuasa matalohi lo puasa tolhoi tilheng kudih berarti anu puasa tolhoi jelas penyampaian nabi bau nemu kukudu wih ya puasa ramadhan lu tamaranmu puasa tolhoi tilhamadhan ibu puluh dememi kuduh itu dia mani mampu nyati ramadhan bau nemu kukudu tolhoi puasa setelah dilahirkan setelah dilahirkan saya ya setelah akil balik maha melatih populotong melatih langsung ya setelah akil balik ya kita dibungkus dengan islam apa itu islam? islam itu isa subuh lor asar maghrib bolu-bolu tempat tangan lati-ati ya lalu ditandai oleh Allah isa dimana subuh dimana dohor dimana asar dimana dan maghrib dimana ya itulah islam kenapa kita nanti sholat? kenapa? karena islam bolu-bolu tempat tangan walaupun boleh betul islam itu isa subuh lor asar maghrib waktu dipilihnya lo ayati waktu diciptakan oleh Allah ini itu dari lebo pilihnya tetapi ya lima lor asar maghrib tapi lontol lohori lohori asar makar ribu isa subuh kan? ada itu walaupun amatah dunia kita tinggal dibungkus dengan islam itulah islam islam itu isa subuh lor asar maghrib isa tolhoan tandani ya matahal dulu bulu-bulu apatuh jumlah liopatuh rakaatolah isa mahae kamur matahal tonton mahae ilang padungo hiyong itu isa lapa tonton tabi ya isa hiyong alo ya Allah ini untuk kesehatan jasad pabu ya mabu banyak ribuan makan mungkin ratusan ribu tahap lu saya ajarkan seperti itu waktunya mau ngayunem tibir tampil menatih itu ngomonglah mongolah 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 duhe lo emol hori ame poe dite tepul hori puma pula hori mawapet aja wala putua wala mongolah mongolah diturus tinggal di minggi ngomongolah duhe lame karena kaitan lo tabi ya wala jasadi jamal itu lalu tabi ya inongolah karena amal nek karjale jasadi itu karjale jasadi itu tabi ya jadi jadi maka kamu maton maka ilangi padungu hundok bawa tabi ya to isa tabi ya to isa patah hiyong ala tae ya Allah pahamih mempunyum latih pahamih mempunyum latih insya Allah kembali normal semua satu yang kedua es 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 bita walah subuh dimana tempatnya subuh tempat pembuangan air besar dan air kecil dua pintunya dua rakat walah subuh masukkan malapital huay damang malapital huay kin masukkan tabi ya imah subuh patah yung ala tae ya Allah popi ya mi pembuangan air kecil pembuangan air dia ginjal bukan kencing batu itu itu dia gambangi mempaskisaran kita kan milik Allah tidak mungkin disiksa kita sendiri yang menyiksa diri kita jahar al-pasadu pil bari wal bari makasabat aidinas kerusakan di daratan diakibatkan oleh ulanya tangan-tangan manusia terus kerusakan pada diri sendiri tinggi harus antulah hilabat tangan-tangani karena ini mengabaikan perintah Allah perintah Allah itu untuk kebaikan kita jarapun itu eh mutabia itu tak senangi dia mutabia erugi tidak itu mutabia itu tak senangi itu dia mutabia itu taruh kunci dia depan dengan belakang depan dengan belakang lupi hati opa update dan dia selesai lupa kunci law lupa lupa emang nach emang 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 Nabi dicari kesehatan Nabi itu Para penuliti kesehatan Dicari Nabi ini kenapa tidak pernah sakit Beliau itu waktu wapak itu Mau panas 3 kali, mau demam 3 hari Beliau wapak Bukan sakit pun sampai bertahun-tahun Ternyata dicari oleh Para kesehatan pada waktu itu Wah mau sehatan Nabi itu hanya ruku dan sojud Ruku dan sojud Tapi yang rumahnya wajalan Tinggal meruku, mau sejuda Ini bukan kebaikan saya Tapi kebaikan kita semua Mau tidak sakit, ini resepnya Ini resepnya Ini resepnya Ini resepnya Ini resepnya Asari 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 Banyak hikmah di kaki dengan tangan Tapi ya Oloh wala di muka Oloh hida di balak Ya tak mau kumandapa Dari 17 Agustus Dari 17 Agustus Dia mati Oloh wala di muka Oloh wala di balak Mengalah Sambil mengalah Terima kasih Itu Tentangan Dari 18 Agustus Tentangan 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 luar biasa itu susah kiripun demikian sama berarti tapi perbedaan itu untuk pekerjaan untuk pembersih setiap yang kotor dia yang memegang baru yang bersih setiap yang bersih setiap yang kotor dia pernah tidak pandang enteng jangan pernah pandang enteng sama orang lain jangan pernah kita tidak sepaham dengan orang lain jangan jauh apa bubuk bila dia kalau dia kotor jalan dengan orang lain mengaholi padahal itu beres kalau dia kotor tetap mengaholi bahkan pasabari karena kalau dia tidak mengamalkan mereka tidak tidak sampai jam tangan kalau kita pelajar orang lain dia akan mengamalkan dia akan mengamalkan dia akan mengamalkan persendian dia akan mengamalkan di pemakuan asam urat atau rematik dia akan mengamalkan kacang panjang daging dia akan mengamalkan di atas di atas di atas di atas jadi kita akan mengamalkan ini tapi dia akan mengamalkan itu dia akan mengamalkan kacang panjang daging dia akan mengamalkan cerita terjadi hayat juga. Kalau kanils terjadi, kalau di hari selesai, kita akan membeli kecil dan nengah berada. Kita dapat semangat HUH di atas nengah orang-orang. Tapi, bukan sisi sepuluh kecil, kita akan mencari kecil. Kita diri, kita akan mencari kecil dan nengah berada. Kita akan mencari kecil yang lebih banyak. Kita akan mencari kecil dan nengah berada dan mencari kecil dan mencari kecil. makanya dia jadi jadi maghrib maghrib mulut hidung satu tapi pintunya dua wapata syukur wala syukur wala kita lu ada timah wanguli te bayangnya mulut kita lu ada kita tu wanguli mulet ada laku dia lupa ganteng dia lupa cantik dia lupa cantik kelimung kita lu ada kita tu wanguli wapata timah dihudini dia barasa tinggal malam ini 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 dimuka luar harus dari lupa yang saya puluh di wala puluh di wanguli nyati barasa apa ya matalo ya itu makanya hidung satu pintunya dua mulut satu pintunya satu dan lalu tiga tiga rekata lu makanya manusia ini manusia ini tabiat islam waw tabiat jadi jadi satu paket sholat dengan jasad itu satu paket wanu tunggi lak wanu ulinga dulu pintunya mulut hanya satu tapi ada peralatan di dalam apa alat di dalam gigi dengan lidah alhamdulillah patut kita sekuri lidah dibagi yang dalam baru gigi di luar balap balap pernah kita bayangkan wanu dungi itu dalam di dalam ngulang kutek hal ngulet ada apa bu tebak yang nyiap teman lele lel 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 ciptaannya itu dia tidak terkecuali di pantai bersedih ciptaannya tapi sukuru sukuru pula-pula pula kaya tak itu sebaik baik makhluk Allah di atas dunia ini adalah dalam makhluk manusia dilutuali ayati piasa ditakuin hidup Tuhan ngambil ampung itu jangan belajar wadjamu takpuntut untuk mulati ah inilah jasad jasad itu tolong malamak tetap itu lho tak silamu wadjamu tialota dia lima kututih dat rugi itu jangan karena aja ya dia bukan untuk Allah ini itu mutabiyah ya dia undungi itu dia mutabiyah ya Allah dia rugi kalau itu mutabiyah itu tak undungi itu dia mutabiyah itu tak rugi itu patah doang aku akali napusu napasi dia mabisa lalati-lalati tabong lompu itu matabong lompu itu matabong itu kan pilih aja ya pilih aja lebat tangan itu kan lima tuh lima eh roh nyawa napasi patah ini roh nyawa eh roh jasadi akali napusu napasi bolohuliton jasadi itu bolohuliton jasadi akali napusu napasi poombu tolatamu tabong barat tadi barat kalau puskes poombu tolatamu lah lompu tapi maaf ini materi lontoh utakikijai lompu tuma poombu tolateteh kesimpulan nih ya kesimpulan nih ya Alquran kitabul insan artinya Kru'an ini kitabul manusia ponung helmai kesimpulan nih oti ya Alquran kitabul insan Kru'an ini kitabul manusia lapatau pembaca Ayo kita mulai manusia kitabul manusia kitabul manusia kitabul manusia kitabul aja di atalala woi tetep persalannya nama-nama tonalala bola umak-umak akitabul ayati Allah dihalauwi bagi siapa ini bagi bapak-bapak bagi latihati ibu-ibu tidak mungkin menghilau tonalala ini kitabul manusia ini kitabul manusia ini ibu-ibu sudah mantap di atalala woi tetep menyalah kitabul ayah ya wami hati ya putih ya tak sorongin donggolala itu memudah kitabul ayah ya sekarang mah pilih apa yang ngatih beratih insyaallah tak hidungnya yang ngambil malih di toh matalali ketabul ayah ya tak hidungnya dapat lele maafol ya mari kita kosongkan batin kita untuk berpunajat kehadirat Allah subhanahu ta'ala bordo'a ngomong dua ngomong ini hati ya patahnya masambungnya dipayang minta ma'am wati-mongong dua pemenapin setengah menit ya tamah jam solat seti ya mari kita kosongkan batin kita untuk berpunajat kehadirat Allah subhanahu ta'ala bordo'a semoga doa kita pada pagi menjelang siang ini akan dijabat di kabukat diterima oleh Allah subhanahu ta'ala kemudian saya membantu memadu almarhumah di alam mata sana doa kita walih dengan surah al-fateha sama kita membacakan surah al-fateha pabu ya audzubillahimnas syaitanilajim sindirman rahim alhamdulillah berlalamin ar-rahmanirrahim malik ya umidin iya kanak berdoa ya kanastainah seratul mustaqim seratul adzina antalihim girmagdubillah amin 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 astagfirullah lani astagfirullah amin Allahumma ya Allah Tuhan yang menciptakan kami semua kami memohon kepada Amu ya Allah ampunlah segala dosa almarhumah ya Allah dan terimalah seluruh amal ibadahnya ya Allah lapangkanlah kuburnya ya Allah terangilah kuburnya ya Allah jadikanlah kuburnya sebagian dari taman-taman syurga ya Allah dan tempatkanlah ia di tempat yang engkau reja ya Allah Allahumma gabpirlaha warham huwa apia wa abu anha Allahumma gabpirlaha warham huwa apia wa abu anha Allahumma gabpirlaha warham huwa apia wa abu anha ya ayat Tuhan nafsul mutu maina Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.